Pesan Nabi SAW bukan sesuatu yang kosong. Hendaklah salah seorang di antara kalian selektif siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena siapa yang menjadi teman dekatnya, Nabi jadikan sebagai tolak ukur. Seperti itu kurang lebih kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Semoga kebersamaan kita ini tercatat sebagai amal salih yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, para isteri dan seluruh sahabat yang mulia dan semoga sampai kepada umat Rasulullah SAW yang dengan kesetiaan mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman tiba. Hadirin sekalian rahimakumullah di kesempatan singkat petang hari ini izinkan kami untuk mengajak kita semua merenungi bersama ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan salah satu diantara prinsip di dalam menjalankan kehidupan. Sebagian orang menganggap permasalahan yang akan kita kaji ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Bahkan sebagian yang lain menyatakan ini termasuk hal-hal yang menyempurnakan saja. padahal permasalahan yang akan kita kaji kalau kita abaikan dia bisa mendatangkan dampak baik dampak di dunia ataupun dampak di akhirat. Artinya kalau seseorang menjalankan dengan baik maka dia akan mendapatkan dampak baik di dunia dan di akhirat demikian pula sebaliknya. permasalahan tersebut adalah permasalahan yang berkaitan dengan pertemanan. Sebagai makhluk sosial lumrah kiranya ketika seseorang itu berharap untuk memiliki teman menjalin sebuah hubungan yang baik dengan selain dirinya. apakah hubungan itu terbingkai di dalam sebuah ikatan seperti pernikahan misalnya ataukah hubungan-hubungan yang lain. Maka Islam mengajarkan sedemikian indah dan sempurna bagaimanakah semestinya kita menjalin sebuah pertemanan agar tidak menghadirkan penyesalan. Karena pertemanan yang tidak dilakukan dengan baik tidak dijalankan sebagaimana konsep tuntunan Rasulullah SAW dia akan menghadirkan penyesalan. Di dalam sebuah ayatnya Allah SWT berfirman Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah SWT menyatakan hamba-hamba yang saling mencintai yang menjalin sebuah hubungan dengan penuh kasih sayang satu sama lain diantara mereka akan menjadi musuh di hari kiamat kecuali hamba-hamba yang menjalinnya dengan ketakwaan. Maka siapa saja diantara kita yang menjalin sebuah ikatan atas nama grup atas nama komunitas komunitas sepeda kah komunitas motor kah komunitas mobil kah komunitas kendaraan tertentu kah komunitas hobi A hobi B olahraga A olahraga B dan seterusnya. Jalinan yang diakui sebagai jalinan pertemanan di sana ada saling mengasihi saling melengkapi saling menyayangi maka satu sama lain diantara mereka akan menjadi musuh kecuali hamba-hamba yang bertakwa artinya yang menjalin hubungan pertemanan penuh dengan kasih sayang itu di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT hadirin sekalian bagi saya secara pribadi pembahasan seperti ini menjadi nasihat buat diri pribadi sebelum buat yang lain karena kita sekarang berada di zaman bahwa pertemanan itu tidak harus secara offline seperti ini terkadang pertemanan kita itu terjalin antara kita dengan orang yang bahkan lintas benua kita disini dia dibeda pulau dibeda negara dilintas benua kalau ditanya apa hukumnya menjalin pertemanan tersebut maka lihatlah ayat-ayat dan hadith-hadith yang menuntun kita agar pertemanan terjalin dengan baik tidak menghadirkan penyesalan bagaimana ikatan pertemanan persahabatan bahkan lebih daripada itu dijalin dengan ketakwaan kepada Allah SWT dan tentu saja poin ini berkonsekuensi kita mengingat kembali mengulas kembali mempelajari kembali semua makna yang terkandung di dalam nilai ketakwaan insya Allah kami yakin para asatidah di kota Banjarmasin terutama pada umumnya para ustad mengingatkan kita tentang berbagai hal terkait dengan ketakwaan ketika ketakwaan itu juga menghiasi hubungan kita berteman dengan siapa saja di atas ketakwaan itulah kita saling memberi kita saling menerima kita saling berbagi miscaya kita tidak akan saling bermusuhan kelak di hari kiamat para ulama menjelaskan bahwa ini juga berlaku bahkan pada ikatan suami istri handalah masing-masing di antara kita pasangan suami istri satu sama lain mengingatkan pasangannya bahwa di kehidupan kita di dunia ini kita diikat dengan sebuah ikatan pernikahan agar ikatan itu bisa tersambung kembali nanti di dalam surga handaklah dijalin di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila seseorang mengabaikan hal tersebut pertemanan bisa sampai mendatangkan penyesalan penyesalan itu bisa sampai berkepanjangan di akhirat Rasulullah dalam beberapa hadith mengajak kita untuk selektif di dalam memilih teman beliau bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim hadithnya sering diingatkan kepada kita analogi perumpamaan teman yang dekat salih dengan teman dekat yang tidak salih seperti halnya berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan pandai besi kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan gambaran lebih lanjut kalau seseorang itu berteman dengan seorang penjual minyak wangi maka semua kemungkinan bersamanya itu baik boleh jadi dia menghadiahkan kepadamu minyak wangi kita senang atau tidak dikasih minyak wangi atau kemungkinan yang lain dia beli si A menjual minyak wangi kepada si B si B membelinya saya beli minyak wangi senang atau minimalnya kita mencium aroma harum dari si penjual minyak wangi tiga kemungkinan berdekatan berinteraksi berteman dekat dengan seorang penjual minyak wangi itu baik dan dijelaskan oleh para ulama ini bukan berarti harus real teman-teman saya adalah komunitas pedagang minyak wangi misalnya bukan begitu ini analogi sebab Nabi mengawalnya dengan perumpamaan kemudian Nabi melanjutkan kemungkinan yang akan terjadi ketika kita berteman dengan teman yang tidak salih alias talih kata beliau kalau dekat dengan seorang pandai besi terus berinteraksi dengan seorang pandai besi yang selalu saja interaksinya itu adalah dengan bara api besi kemudian palu atau gada atau semisalnya terus begitu maka kata Nabi s.a.w. kalau kau dekat dengan seorang pandai besi bisa saja percikan api dari aktivitas pandai besinya itu membakar bajumu atau minimalnya kau mencium darinya aroma aroma yang busuk ini menunjukkan agar kita itu selektif di dalam memilih teman dan tentu harus dibedakan antara teman yang artinya punya kedekatan spesial dengan seorang yang sekedar menjalin hubungan sosial just say hello eh assalamualaikum assalamualaikum gimana kabar sehat ini hanya sekedar menjalin interaksi sosial kalau seperti ini bahkan kepada seorang Yahudi kepada seorang Nasrani sekedar bertegur sapa bertetangga dengan baik itu boleh sekedar interaksi apalagi kalau dengan muslim namun kalau ternyata muslim yang kita jadikan sebagai teman itu tidak salih jangan kalau sudah menjadikannya teman menjadikannya kawan menjadikannya sahabat pilih selektif karena kalau tidak selektif bahaya besar menanti dibalik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta dengan apa yang beliau sampaikan sabda beliau adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan lebih detail tentang pertemanan yang tidak dijalin atas dasar ketakwaan tidak selektif di awal jalinan tersebut di dalam surat al-furqan ayat 27 dan seterusnya sampai 29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ معَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا وَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِي الذِّكْرِ بعد إِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى menggambarkan dan gambaran Allah SWT ini pasti terjadi benar adanya nanti di hari kiamat يَوْمَ di hari tersebut di hari kiamat يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ orang-orang yang walim orang-orang yang binasa dengan kewaliman mereka akan gigit jari sambil berkata gigit jari penyesalan maksudnya menyesali sambil gigit jari mereka akan berkata يَا لَيْتَنِي تَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا andai aku jadikan jalan Rasul SAW sebagai tuntunanku tapi andai andai saat itu bermanfaat atau tidak sudah tidak bermanfaat karena sudah tiba hari perhitungan dan pembalasan di hari kiamat penyesalan itu hanya sekedar menjadi penyesalan yang tidak bisa merubah apa-apa kalau itu adalah sebuah kewaliman itu adalah sebuah kemaksiatan disesali sejuta kali sekalipun dia tidak akan merubah ketetapan Allah SWT yang mendatangkan kebaikan akan mendapatkan pahala minimal 10 tapi yang menghadirkan catatan keburukan dalam perbuatannya dia tidak dibalas kecuali dengan satu mereka tidak di volimi sedikitpun artinya semua sudah tinggal perhitungan dan pembalasan penyesalan sudah tidak berguna tapi Allah SWT di dalam ketiga ayat ini menggambarkan bahwa di hari kiamat akan ada sebuah penyesalan hari tersebut di hari kiamat itu orang-orang yang zalim orang-orang yang melewati batasnya mereka akan menggigit jari sebagai bentuk penyesalan andai aku dulu menjadikan jalan Rasulullah SAW sebagai tuntunanku ternyata bukan hanya itu ya wailata laytanilan lam attakhid fulanan khalilah celaka aku andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku Allah ya sesali pertemanannya makanya kalau kita itu dekat dengan sebagian orang tanyakan kepada hati kecil kita sendiri kenapa kenapa aku jadikan dia sebagai teman dekatku hanya karena dia itu kalau diajak ngobrol nyambung hanya karena dia adalah teman satu almamater atau karena dia itu kebetulan satu hobi dengan kita atau kebetulan kemistrinya langsung dapat pertama kali ketemu apa kalau bukan diatas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nilai-nilai pertemanan dibangun jangan jangan jadikan teman kalau sekedar berinteraksi sosial silahkan disini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa sebagian orang nanti di hari kiamat dengan penyesalan mereka gigit jari mereka menyesali kenapa dulu aku menjadikan fulan sebagai teman dekatku ya wailata celaka saya laytani andai saya dulu lam attakhid fulanan khalilah tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku kenapa apa tolak ukurnya fulan itu semestinya tidak dijadikan teman dekat lihat ayat berikutnya dia lah orang yang telah menyimpangkan jalanku setelah datang kepadaku peringatan kebenaran kebenaran sudah ditampakkan sudah dijelaskan sudah dipaparkan kemudian ada satu teman gak usah jalankan agama gak usah kenceng kenceng nanti lepas yang menarik kalau hadirin sekalian ingat coba diingat kembali saya sekedar meringkas ulam peristiwa dimana Nabi salallahu alaihi wa'ala alaihi wa'ala mendatangi pamannya Abu Talib di detik detik akhir hayatnya dengan penuh ketulusan dengan penuh kasih sayang dengan penuh hikmah dengan kesabaran dengan harapan kebaikan ya'ammie wahai pamanku qula ilaha ilallah ucapkan ikrarkan la ilaha ilallah kalimatan uhajulaka biha indallah sebuah kalimat yang dengannya aku akan minta pembelaan bagi engkau di sisi Allah subhanahu ternyata ternyata disitu ada siapa ada Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah dua orang terus aman ikrarkan la ilaha ilallah yang dengan itu aku bisa meminta pembelaan bagi engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi Abu Jahl terus tarik ulur terjadi dihempaskanlah dihembuskanlah nafas terakhirnya tanpa mengikrarkan la ilaha ilallah diantara pelajaran berharga yang dijelaskan oleh para ulama saat menjelaskan hadith ini adalah lihat bagaimana celakanya seseorang ketika salah berteman ketika menjadikan orang itu dipertimbangkan masukannya kayak gini jadinya kalau dia tegar kalau dia kokoh tidak aku akan ucapkan la ilaha ilallah karena seseorang yang memperhatikan dengan baik pembahasan tentang ini selamat dunianya selamat agamanya selamat dunianya selamat akhiratnya bahkan kurang kurang ajaib bagaimana seringkali kita itu mendengar kisah tentang ashabul kahfi tentang siapa ashabul kahfi yang benar mereka bertujuh yang kedelapan adalah anjingnya kalau kita membaca keterangan tafsir tentang kisah ashabul kahfi akan kita dapatkan bahwa tujuh itu sebetulnya awalnya sendiri-sendiri hadirin sekalian jadi di sebuah hari itu adalah hari perayaan kesyirikan mereka keluar dari kota dari pusat kota mereka keluar untuk merayakan hal tersebut kemudian ada satu orang yang sangat bergejolak dengan dengan ini dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak bisa mengikuti ini karena ini adalah kesyirikan maka dia menghindar kemudian duduk di sebuah pohon di bawah sebuah pohon tidak lama kemudian hadir orang yang kedua tidak saling kenal tiga empat lima enam tujuh ternyata mulai ngobrol kenapa kau tidak ikutan ternyata mereka dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa dengan tauhid tidak saling kenal tauhid yang menyatukan mereka sampai pada akhirnya ceritanya panjang tidak mungkin saya kisahkan di waktu sesingkat ini akhirnya mereka diabadikan kisahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ashabul kahfi kisah yang sangat menakjubkan lebih menakjubkan dari itu adalah empat kali anjing yang menyertai mereka disebut dalam konteks pujian artinya anjingnya ikut terpuji karena dia ikut rombongan orang soleh tujuh jadi seekor anjing sekalipun mendapatkan kehormatan tatkala ia bersama dengan orang orang yang soleh lalu bagaimana dengan manusia yang berakal yang punya naluri sejatinya lurus fitrah kalau dia berfikir dengan baik kalau dia mengenal tuntunan agama ini dengan baik berteman itu bukan urusan sunaiyat wala thulasyat wa innama hiyya awlawiyat dia urusan primer bukan sekunder apalagi tersier karena pertemanan itu dapat berdampak bahkan kepada nilai keagamaan seseorang di dunia sebelum nanti menjadi dampak penyesalan di akhirat sebagian orang mungkin mendapatkan dinamika ustad kalau berteman sama orang soleh itu ustad bosan ustad dikit-dikit sholat dikit-dikit ke masjid dikit-dikit salamualaikum dikit-dikit bismillah dikit-dikit jazakallah khairan gak ada yang keren-keren gitu yuk hangout yuk nongkrong di angkringan anu yuk ke kafe anu yuk kita touring yuk pengennya yang bebas-bebas pengennya yang tak berbatas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi juga setelah kisah Ashabul Kahfi sebelum kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir yang juga disitu ada sisi pelajaran beragat tentang pertemanan Allah berfirman dalam ayat 28 surat Al-Kahfi wasdir nafsaka ma'alladhina yad'i'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajha wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna kalbahu an zikrina wattaba'ah wakana amruhu furuta satu ayat menggambarkan dua jenis pertemanan Allah berfirman sabar kau sabarlah engkau sabar-sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu saja menjalin hubungan baik dengan Allah melalui doa pagika sore terus hubungan baiknya dengan Allah dijaga dikit-dikit keluar zikir dikit-dikit baca Al-Quran dikit-dikit dituntun dengan hadith kata Allah subhanahu wa ta'ala sabar jadi kalau berteman dengan orang soleh itu membosankan sabar memang ada konsekuensi sabar dibalik pertemanan itu berteman dengan orang yang salih yang selalu menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala berkonsekuensi kesabaran sabar wasbir Allah berfirman wasbir bersabarlah dengan orang-orang salih berkawan dengan orang-orang yang selalu saja paginya sorenya siangnya malamnya petangnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalin komunikasi yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah tambahkan wala tuti' man'a wala ta'du'ayna ka'anhum turidu zinatal hayati dunya jangan palingkan pandangan matamu dari mereka jadi terus bersama mereka lihat mereka jangan kelewat bersama mereka terus jangan lewati pandangan matamu dari mereka sekedar kau mencari kenikmatan dunia yang secuil ini sama seperti seorang ayah berpesan misalnya kepada anaknya nah duduk jangan kemana-mana kenapa dihadirkan kata jangan kemana-mana untuk mengukuhkan duduk disini jangan kemana-mana padahal kalau tidak dikatakan jangan kemana-mana saja duduklah disini perintah ayah kepada anaknya jelas duduk disini apalagi kalau ditambah duduk disini jangan kemana-mana apa artinya perintah yang sangat kokoh Allah menggunakan metode itu wasbir wala ta'du'ayna bersabar jangan palingkan pandanganmu dari mereka terus lihat mereka terus bersama mereka sabar ini bersama teman yang salih kemudian terhadap teman yang talih yang tidak baik alias buruk Allah berfirman dan jangan kau ikuti jangan kau ikuti orang-orang yang kami simpangkan kalbunya dari berdikir mengingat kami Karena urusannya pasti berujung ruwet Orang-orang yang disimpangkan kalbunya oleh Allah Jauh dari berdikir mengingat Allah Jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waliyadzubillah Kalau kita berteman dengan orang seperti itu Kita akan dapatkan urusan dia Mesti ruwet Enggak tuh Ustaz Ada teman saya berteman Uh, maksiat tiap hari Dia tapi makin hari makin kaya Kalau kita melihat yang namanya urusan baik itu artinya tambah kaya Ya begitu standarnya Berapa banyak orang semakin kaya semakin menderita Berapa banyak orang semakin tenar semakin tersiksa Berapa banyak orang berada di puncak Karirnya di puncak Kedudukan sosialnya Entah berujung bunuh diri Entah berujung jadi stres Entah berujung ini Berujung itu Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira ayat ini Ayat yang sekedar memberikan wawasan saja Atau pasti kebenarannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdusta dalam firmannya Karenanya Rasulullah s.a.w. menyatakan Seseorang itu akan sebagaimana teman dekatnya Seseorang itu akan sebagaimana teman dekatnya Maka hendaklah dia selektif dengan siapa dia berteman dekat Jangan asal menjalin pertemanan Saya ingatkan tadi di muka Saya ingatkan kembali Pada diri saya pribadi sebelum kepada khabirin Kita berada di dua dunia sekarang ini Ada dunia nyata Ada dunia Si maya Walaupun maya dimana Tidak tahu kita Tapi subhanallah Orang itu begitu mudah sekali menjalin pertemanan Undang jalin pertemanan Undang jalin pertemanan Wah Temannya banyak Ribuan Sekali dia posting Entah baik Entah buruk Entah keluhan Entah apa saja Sesungguhnya dia sedang berbagi dengan sekian ribu orang Dia kurang selektif Kita perlu berhati-hati Berbeda antara kita itu sekedar menjalin interaksi sosial Dengan menjalin pertemanan Dan salah satu yang sekarang ini terlihat Di kehidupan kita sehari-hari Kalau kita itu kemudian posting ini Posting itu Bikin status ini Bikin status itu Kan sebetulnya kita sedang curhat Sadar atau tidak Kita itu sedang berbagi isi hati Entah dengan gambar Entah dengan ungkapan Entah dengan Macem-macem Jadi bagaimana ustad Silahkan Jalin Hubungan interaksi sosial Boleh Itu hal yang mubah Selama tidak ada larangan yang dilanggar di sana Masing-masing dari kita silahkan mempersiapkan diri Mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT Grup-grup akun-akun yang tidak bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Saran saya Hapus Izin pamit Izin pamit Kalau saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Berlatih untuk bisa selektif mencari teman yang dekat Kita ingat Kisah wanita Kalau tidak salah Seingat saya sekarang ini namanya Khaulah bintu Khaulah bintu Tha'labah Radhiallahu anha Yang beliau itu Dizihar oleh suaminya Dalam surat Al-Mujadilah Ayat pertama Allah SWT menggambarkan kisahnya Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawji'ah Watashtaki ilallah Wallahu yasma'u tahawurakuma Inna allaha sami'un basir Allah telah mendengar Ucapan seorang wanita Yang sedang curhat bersamamu wahai Muhammad Jadi ceritanya Khaulah bintu Tha'labah itu datang Ingin curhat kepada Nabi Sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallam Ketika Nabi berada di rumah Aisyah Aisyah sedikit menjauh Antara Nabi dengan Khaulah Ada tirai yang membatasi komunikasi keduanya Ada Aisyah disitu Aisyah mendengar beberapa Kalau orang Jawa bilang itu Geremeng-geremeng Apa gak tau disini bahasnya Apa Ustaz? Jadi dengar-dengar tapi tidak jelas Bahasa banjian gak sedetail itu Adakah? Ya itu sudah Itu sudah Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan ayatnya Qad sami Allah Allah dengar Apa yang dia ucapkan kepada mu Wahai Muhammad Allah dengar Yang ingin saya garis bawahi adalah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi saksi bahawa wanita ini Wanita ini curhatnya sama Allah Jadi curhat sama Allah Kalaupun curhat sama manusia Maka sama orang yang diperkirakan Akan memberikan solusi baik Dia lah Rasulullah alaihi salatu wassalam Bukan sekedar curhat sama Bukan sekedar curhat sama Siapa yang entah berjalin Pertemanan dengan kita Di akun media sosial dan semisalnya Hati-hati Hati-hati Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pesan Nabi s.a.w. bukan sesuatu yang kosong Falyanzur ahadukum man yukhalil Hendaklah salah seorang diantara kalian Selektif Siapa yang menjadi teman Dekatnya Karena siapa yang menjadi teman dekatnya Nabi jadikan sebagai tolak ukur Seperti itu kurang lebih kualitasnya Seorang hafiz Kitabillah Masya Allah Mungkin punya beberapa riwayat misalnya Dia menguasai tafsir anu Tafsir ini Hafal sekian ribu adit Misalnya Da'i berceramah disana sini Ternyata temannya adalah Para Pemabuk misalnya Ya Repot Dan kami dapatkan contoh real Seperti itu Maka mungkin beliau itu Khilaf kah atau apakah Pilih teman yang baik Selektif dalam mencari teman Kalau sekedar menjalin komunikasi Interaksi sosial Silahkan Say hello saja Oh saya kenal dia Dia kenal saya Selesai Tapi kalau kemudian menjadi teman dekatnya Jalan kemana-mana bareng Apalagi kalau sudah mulai jalan Kemana-mana bareng Besar kemungkinan Akan satu meja makan Bareng Padahal Nabi SAW Menyatakan La tusahib illa mu'minan Wala yakulta'amaka illa taqi Jangan kau bersahabat Jangan kau bersahabat Kecuali dengan seorang mu'min Jangan makan dari makanan Yang kau hidangkan Kecuali orang yang bertakwa Kenapa? Karena biasanya Di atas meja hidangan Obrolan itu Sudah lebih khusus Dari sekedar hubungan Singkat biasa Kita kalau baru kenalan Sama orang Misalnya sore tadi Kenalan sama orang Kenalkan saya Muhammad Saya Abdullah Oh iya Yuk makan malam bareng Begitu langsung Atau nanti nunggu Saya kenal dulu siapa dia Nunggu nanti Kalau sudah semakin akrab Kalau ngobrol nyambung Baru kemudian Yuk makan bareng Yuk jalan bareng Kata Nabi SAW La tusahib illa mu'minan Wala yakulta'amaka illa taqi Jangan kau bersahabat Kecuali dengan hamba yang salih Jangan makan dari makananmu Kecuali Seorang yang bertakwa Lagi-lagi Takwa menjadi standar Sebagaimana Allah sebutkan Di ayat pertama Al-akhillau yawma'idhim Ba'duhum liba'din adu Illa'l-muttaqi Yang saling menjalin kasih sayang Satu sama lain Nanti di hari kiamat Akan menjadi musuh Kecuali hamba-hamba yang bertakwa Hadirin sekalian Yang dimuliakan Allah Ada beberapa Di antara perkataan Sekaligus pesan ya Dari As-salafus salih Radiyallahu anhum Agar kita Bersemangat untuk Memilih teman Di antaranya adalah perkataan Umar bin al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Beliau menyatakan Alayka biikhwanis Sidqi Fa'innahum zinatun Firraqa' Wa'uddatun Filbala' Hendaklah engkau Memiliki teman-teman Yang jujur Yang tulus Yang baik Yang salih Yang bukan berteman Atas dasar tendensius Tapi yang tulus Karena teman seperti itu Mereka adalah penghias Di saat lapangmu Dan mereka adalah penolong Di saat sulitmu Subhanallah Teman yang Tulus itu Justru hadir ketika Kita dalam keadaan Sempit Dalam keadaan Sulit Dia Care kepada kita Dia aware Kepada kita Iya Dikatakan juga oleh Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Alaykum bilikhwan Fa'innahum uddatun Fid dunya wal akhirah Ala tasma'u ila Qawli ahlin nar Fama lana Minsyafi'in Wala sadiqin hamim Kata Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Hendaklah kalian Bersama dengan Saudara-saudara Maksudnya adalah Teman-teman yang salih Karena mereka itu adalah Penolong Di dunia Dan di akhirat Tidakkah Kalian mendengar Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Penyesalan para Penghuni neraka Waduh Kami gak punya Teman yang memberikan Syafaat Kami tidak punya Teman yang dekat Eh Bisa salih Kapan nanti Di akhirat Bisa salihnya Nanti Di akhirat Abu Dhar Al-Ghifari Radiyallahu anhu Berkata Al-Jalisu Salih Khairun Minal Wahdah Teman yang salih Teman yang salih Itu lebih baik Daripada Kesendirian Al-Imam Ibn Hibban Rahimahullah Beliau mengatakan Al-Aqilu Yalzamu Suhbatal Akhiar Seorang yang cerdas Mempergunakan Akalnya Dia hanya akan Konsisten Bersama teman-teman Yang baik Saja Al-Imam Ibn Aqil Beliau menyatakan Al-Uzlatu Anil Akhiar Madhmumah Menjauh Justru dari Orang yang salih Itu adalah Sebuah Celaan Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Beliau berkata Istihbabu Ahtirami Ahlil Fadli Watawqiruhum Watawqirihim Wa Musahabatihim Ala Akmalil Hayat Terdapat Anjuran Untuk Memuliakan Orang yang Baik Menghormati Mereka Dan Bersahabat Dengan mereka Sebaik Baiknya Masya Allah Jadi memang harus Milih ya Harus Memilih Dan masih Banyak lagi Masih banyak lagi Pesan dan perkataan Para ulama Us-salaf Yang lebih kurang Mengajak kita Untuk Memperhatikan Dengan saksama Hal ini Bukan Sekedar Sebuah hubungan Di dunia Tapi Memberikan dampak Yang dahsyat Di dunia Sebelum nanti Di akhirat Wallahu ta'ala A'lam Semoga bermanfaat Terutama bagi diri kami Pribadi Dan kiranya juga Bermanfaat Bagi jamaah sekalian Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan taufiqnya Kepada kita Untuk menjadi Hamba-hamba Yang salih Dan berteman Pula dengan Teman-teman Yang salih Wallahu wa liutaufiq Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Sekiranya ada yang Perlu ditanyakan Satu dua pertanyaan Kami persilahkan Tidak ada Tidak ada InsyaAllah ya Pertanyaan nanti Buat Ustaz Khairullah Buat Ustaz Arif Osman Buat Ustaz Muhammad Haikal Basharrahil Buat Ustaz Ahmad Zainuddin Dan buat Asatidah Kalimantan Selatan Yang lainnya Wallahu wa liutaufiq Wah Ini beneran pertanyaan Soalnya Print out Bagaimana dengan tempat Dengan teman Yang satu tempat Bekerja misalnya Dia selalu melakukan Kemaksiatan Seperti Memperdengarkan musik Atau semisalnya Pernah saya ingatkan Namun kadangkala Masih saja dia memutar musik Apakah kita tetap terkena efeknya Yang pertama Berkaitan dengan memberikan nasihat Ini ada fiqh tersendiri Ada fiqh tersendiri Kalau seseorang itu Sebut saja teman Atau tetangga Kita belum satu frekuensi Dalam menjunjung tinggi Hukum Allah Berdasarkan Quran dan hadith Sulit rasanya Kalau kemudian kita sampaikan Tentang hukum halal dan haram Karena dia Karena dia Basically gak punya Untuk menjunjung tinggi Ini hukum Allah Wajib untuk menjunjung tinggi Hukum Allah Di atas Al-Quran Di atas hadith Dia belum tahu itu Belum satu Frekuensi dengan kita Connectingnya Susah Sehingga artinya Ketika kita misalnya Menasehatin tentang Haramnya hukum sesuatu pun Haram Saat lain aja boleh Nanti begitu Kamu ekstrim banget sih Karena dia Belum satu frekuensi Dengan kita Terus bagaimana Dengan orang-orang Seperti itu Bikin Tahapan Mulai dari Skala prioritas Karenanya Ibunda Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Beliau pernah berkata Kata Ibunda Aisyah Radiyallahu anha Seandainya yang pertama kali Yang pertama-tama Turun dari Al-Quran itu Adalah ayat-ayat Yang langsung Jangan kalian berzina Jangan kalian minum khomer Niscaya mereka Orang-orang Mekah Akan berkata Tidak akan saya tinggalkan zina Tidak akan saya tinggalkan khomer Kenapa? Ente siapa? Ente baru datang Ini puluhan tahun Kakek moyang kita Khomer itu seperti Minuman teh manis Ente tau-tau datang Bilang ini haram Ente siapa? Karena Enggak Enggak berada Di satu titik yang sama Tetapi Subhanallah Awal-awal ayat Turun dalam Al-Quran Adalah Mengingatkan mereka Tentang Akhirat Ada hari kiamat Ada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Dihubungkan dulu Dengan al-al yang Tidak bisa mereka Ingkari Tentang hari kiamat Tentang kematian Tentang ini Tentang itu Baru kemudian Sedikit demi sedikit Dan itu pun lebih banyak Didominasi Turun di Madinah Ada pun di Makkah Hampir Semua ayat-ayatnya Berkaitan dengan Penanaman Tauhi 13 tahun 13 tahun Maka kalau kita itu Memang serius Ingin teman kita ini Dapat hidayah Kita ingin berbagi Nasihat dengan dia Maka ada tahapan Yang mesti dipelajari Karena memang ini ada Fiqihnya Kalau kita keliru Maka langkah keliru itu Tahapan yang keliru itu Bisa menyebabkan Hasil yang kontraproduktif Pengen kita dia masuk Atau dia dapat hidayah Tapi malah dia menjauh Kepada kita Bahkan lebih daripada itu Kamu ini ekstrim Kamu ini Dan seterusnya Ini yang pertama Yang kedua Kalau pertanyaannya adalah Apakah kita terkena efeknya Efek apa Kalau artinya efek itu adalah Saya sudah menasihatinya Tapi dia tidak berubah Dia tetap memperdengarkan musik Atau melakukan kemaksiatan Apakah saya tetap dapat efek Selama saya Tidak mengingkari Minimal dengan kalbu Akan dapat efeknya Tapi kalau saya mengingkari Meskipun minimal Yang bisa kita lakukan Adalah dengan kalbu Semoga Allah mengampuni Karena kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Man ra'a minkum mungkaran Fal yugayirhu Biadihi Siapa diantara kalian Melihat kemungkaran Hendaklah dia Merubah atau mengingkari Dengan Tangannya Kalau dia belum mampu Mengingkari dengan tangan Fabi lisanihi Dengan lisannya Seperti yang dilakukan oleh si penanya ini Failam yastati' Islam juga mengakomodir Ketidakmampuan seseorang Karena mengingkari kemungkaran itu Butuh istita'ah Butuh kemampuan Ada orang yang mampu Ada orang yang tidak mampu Ada yang bisa Mengingkari dengan tangannya Kalau tidak bisa Gak apa-apa Pindah ke tingkatan Di bawahnya Mengingkari dengan lisannya Saya belum hafal Ayatnya Pak Ustaz Saya gak bisa Menyusun kata-kata Nasihatnya Pak Ustaz Saya takut Keliru menyampaikan Pak Ustaz Gak bisa Maka Islam tetap Maha komodir Fa'illam yastati' Fabi qalbih Kalaupun dengan lisan Masih belum mampu Maka setidaknya Ingkari kalbu Dengan kalbu Dengan membenci Jangan riboh Ustaz ini sudah Satu tahun Saya nasihati Musik Gak berhenti-berhenti juga Yaudah Apa mau dikata Nanti begitu dia setel musik Kita ikut gini-gini Ya berarti ada Ada keribohan Harusnya kita ingkari Minimal dengan kalbu Kita benci Kita berdoa Dan seterusnya Wallahu'ala Kalau ada yang keliru Diluruskan oleh Ustaz Khairullah Dan yang lain Kalau kita berada Di sebuah grup Yang dekat Sebut saja grup keluarga Kemudian di grup tersebut Ada undangan-undangan Kegiatan yang mengandung Kemungkaran Dan semisalnya Ya Ada kegiatan yang Tidak terdapat Ajaran Tuntunannya dari Nabi SAW Apakah juga Ada efek penyesalan Saat di akhirat nanti Lebih kurang Seperti pertanyaan Pertama tadi Kita kalau Posisinya itu Sebagai Daini Sebagai pengingkar Kemungkaran Sebagai pengajak Kebaikan Ada fiqh Tersendiri Yang dituntunkan Di dalam Islam Ya Sebagai Sebagai salah satu contoh Ini contoh 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 pembahasan Tentang fiqh Dakwah Setelah Fathu Mekah Setelah penaklukan Kota Mekah Rasulullah SAW Pernah berkata Kepada Istrinya Aisyah Kemudian Aisyah Meriwayatkan Ini kepada Yang lain Kata Aisyah Aku mendengar Nabi SAW Bersabda Lawla Hadathatu Ahdi Qawmiki Bil-Islam Lahaddamtu Ka'bah Walabanaitu Halamakana Yabniha Abuna Yabniha Abuna Ibrahim Aleyhisselam Wahai Isteriku Aisyah Andai Bukan Karena Baru Masuk Islamnya Kaum Quraish Setelah Fathu Mekah Andai Bukan Karena Itu Karena Baru Masuk Islamnya Kaum Quraish Ini Niscaya Aku Akan Hancurkan Ka'bah Dan Akan Aku Bangun Kembali Sebagaimana Dahulu Nabi Ibrahim Aleyhisselam Membangunnya Dan Sampai Akhir Hayat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Itu Tidak Berubah Nabi Punya Cita-cita Untuk Merubah Ka'bah Sebagaimana Dahulu Dibangun Tapi Tak Sampai Kenapa Karena Ada Kondisi Yang Beliau Jaga Ini Fiqih Da'wah Sedikit Menyampaikan Nanti Selebihnya Bisa Tanyakan Kepada Para Asad Sependek Yang Kami Tahu Nanti Kalau Anda Keliru Di Koreksi Ustaz Ka'bah Itu Bentuknya Persegi Panjang Tergerus Dengan Banjir Dan Lain Sebagainya Sejak Zaman Nabi Ibrahim Aleyhisselam Maka Kemudian Dengan Kondisi Perlu Direnovasi Kaum Quraish Waktu itu Sepakat Yuk Kita Renovasi Diancurkan dulu Dibangun lagi Tapi kemudian Mereka bikin Komitmen Biaya Untuk Renovasi Ini Hanya Dari Yang Halal Quraish Sudah Berpikir Seperti Makanya Mereka Bila Yang Judi Yang Rampok Yang Menjual Diri Dan Misalnya Gak Boleh Duitnya Harus Hanya Dari Yang Halal Dikumpulkan 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 Ternyata Mereka Hanya Bisa Memerenovasi Ukuran Ka'bah Saat Ini Sisanya Yang mana Itulah Yang disebut Al-Hijr Yang Biasa Orang Bilang Hijr Ismail Itu Asalnya Bangunan Ka'bah Karena Kita Tawaf Itu Dari Bagian Dalam Harus Melewati Setengah Lingkaran Hijr Itu Dan Orang Yang Salat Di Dalam Hijr Dikatakan Salat Di Dalam Ka'bah Kenapa Karena Dia Asalnya Adalah Ka'bah Yang Ingin Kami Sampaikan Adalah Kaitannya Dengan Fiqh Da'wati Tersendiri Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkata Bi'sa Akul Asyira Bi'sa Ibn Asyira Ini Orang Jelek Ini Di Kaumnya Juga Jelek Dia Ketika Orang Itu Izin Masuk Menemui Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ternyata Nabi Sallallahu Inbas Atalahu Nabi Sambut Eh Gimana Kabarnya Aisyah Yang Berada Di Sambingnya Bingung Nabi Tadi Dia Belum Datang Kau Bilang Dia Orang Jelek Begitu Beliau Datang Ternyata Kau Sambut Dengan Suka Cita Kenapa Ini Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Kita Sebuah Fiqih Kata Beliau Ya Aisyah Inna Sharran Nasi Indallahi Man Zilatan Yawmal Qiyamah Man Tarakah Unnas Uttiqa Afuh Dalam Lewat Yang Lain Uttiqa Asyar Wahai Aisyah Sungguh Orang Yang Paling Buruk Kedudukannya Di Sisi Allah Di Hari Kiamat Adalah Yang Ditinggalkan Oleh Orang Karena Jelek Perbuatan Dan Sikap Sikap Jadi Kalau Ada Seseorang Dijauhi Karena Dia Itu Kalau Ngomong Ketus Misalnya Kalau Ngomong Nyakitin Sehingga Aduh Pulang Enggak Dih Kita Pernah Enggak Ketemu Sama Kondisi Seperti Itu Kata Nabi Sallallahu Waduh Orang Yang Paling Buruk Kedudukannya Di Hari Kiamat Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Seperti Ini Yang Dijauhi Oleh Manusia Karena Manusia Enggak Mau Dapat Keburukan Dari Dia Enggak Mau Saya Kalau Saya Kerja Sama Sama Dia Aduh Dia Bakalan Ruwet Dia Bakalan Kalau Ngomong Nyakitin Dia Itu Suka Marah Marah Dia Itu Suka Suudzun Saya Enggak Mau Saya Cari Selamat Saja Saya Enggak Mau Sama Orang Kayak Gini Ini Orang Buruk Nabi Sallallahu Waduh Sallam Tidak Mau Di Posisi Itu Artinya Kalau Ada Orang Buruk Sekalipun Bukan Berarti Kemudian Kita Menjauhkan Dia Dengan Saya Bermuka Ceria Saya Menyambutnya Saya Berarap Dia Bisa Menjadi Orang Yang Baik Subhanallah Ini Fiqih Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Semoga Allah Subhanallah Merikan Taufiknya Kepada Kita Untuk Menjadi Amba Yang Salih Ada Doorpress Atau Paket Haji Atau Paket Umroh Sama Untuk Ada Doorpress Dua Buat Laki Laki Dua Buat Perempuan Pertanyaannya Buat Akhwat Dulu Ladies First Katanya Buat Yang Akhwat Dulu Kepada Akhwat Pertanyaan Ada Doorpress Dorpress Atau Dorpress Apa Saya Juga Enggak Tau Siapa Tau Kunci Mobil Kuncinya Do Aduh Apa Siapa Diantara Akhwat Yang Bisa Menyebutkan Ada Di Ayat Berapakah Firman Allah Yang Menegaskan Bahwa Orang Orang Yang Menjalin Kasih Sayang Di Dunia Nanti Di Akhirat Akan Saling Bermusuhan Kecuali Hamba Hamba Yang Bertak Wah Akhwat Ada Yang Bisa Menjawab Kalau Ada Ada Sabah Fafad Silahkan Atau Jangan Jangan Suaranya Enggak Nyampe Open Book Boleh Atau Kerjasama Hadianya Bagi Bagi Bismillah Bismillah Az-Zuhruf 67 Az-Zuhruf Ayat 67 Masya Allah Ya Dorfresnya Nanti Diminta Sama Panitia Saya Juga Tahu Dorfresnya Apa Baik Pertanyaan Yang Kedua Buat Akhwat Kemungkinan Apa Sajakah Yang Nabi Sebutkan Dalam Perumpamaan Beliau Tentang Seorang Sahabat Teman Yang Baik Seperti Alnya Seorang Penjual Minyak Wangi Ada Kemungkinan Baik Apa Saja Disebutkan Tadi Tiga Silahkan Akhwat Ada yang Bisa Menjawab Akhwat Pak Sebentar Dulu Ya Pak Ya Nanti Pertanyaan Untuk Ikhwan Bapak Duluan Insya Allah Akhwat Ada Yang Bisa Apuan Ustadz Minta Ulang Minta Ulang Pertanyaannya Kata Para Akhwat Ya Di dalam Hadith Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Menjelaskan Tentang Perumpamaan Teman Teman Yang Salih Itu Seperti Halnya Berteman Dengan Penjual Minyak Wangi Ketika Berteman Dengan Penjual Minyak Wangi Ada Tiga Kemungkinan Yang Tiga Tiganya Baik Nabi Sebutkan Itu Dalam Hadith Apa Tiga Kemungkinan Tersebut Bismillah Pertama Terciprat Baunya Wangi Terus Yang kedua Akan Diberinya Kebaikan Dari Keharuman Tersebut Terus Yang ketiga Apa Tidak Bisa lagi Ustaz Kerjasama Gak apa-apa Iya Bagi dua Hadiahnya Nanti Akhwat Tadi Waktu Kajian Enggak Lagi Arisan Kan Sudah Pas Nyerah Pas Akhwat Yang lain Mungkin Ada Yang Angkat Tangannya Ada Kalau Enggak ada Kemungkinan Bapak Itu Rizki Ada Pas Ada Ada Baik Baik Ada Yang ketiga Yang pertama dulu Langsung ketiga Bahaya Yang pertama Dia mendapatkan Bau harum Dari Minyak Wangi tersebut Yang kedua Dia kecipratan Minyak Wangi tersebut Yang ketiga Dia bisa Minimal membeli Minyak Wangi tersebut Nomor satu Sama nomor dua Sama Masih seperti yang tadi Ada yang lain Gak apa-apa Bergabung Jadi satu Nanti hadiahnya Bareng-bareng juga Ada lagi Yang ingin berusaha Sudah ya Kita Lempar kepada Bapak-bapak ya Ada Sudah Pertama Membeli Membeli Diberi Dan mencium Masya Allah Ini clue semua Suruh pahami Sendiri Pokoknya Jawabannya Benar Jawabannya Benar Alhamdulillah Jawabannya yang terakhir Mohon maaf ya Pak ya Baik Pertanyaan berikutnya Untuk yang ikhwan Saya persilahkan Bapak Terlebih dahulu Saya kasih yang Gampang-gampang Gampang aja Apa ya Bapak bisa menyebutkan Salah satu contoh Fiqih dalam Berdakon Yang tadi Disebutkan Gak apa-apa Coba Bapak Sampaikan aja Cluenya juga Gak apa-apa deh Iya Dimana Rasulullah S.A.W. Mengajarkan kita Bahwa berdakwah itu Ada tahapannya Ada pertimbangan Ini Ada pertimbangan Anu Dan seterusnya Bismillahirrahmanirrahim Minimal kita Untuk Memulai Mengajak Orang untuk Berbuat baik Minimal kita Menjalin Teman Kita lihat Teman itu Kita bisa Memberi Masukan Mungkin Dengan Artikel-artikel Dakwah Sehingga Dia bisa Bisa memahami Kalau Tidak Mungkin Kita ajak diskusi Dicari Satu titik Kesamaannya dulu Satu frekuensi dulu Bertahap Dari yang Paling prinsipi Dan seterusnya Lagi-lagi silahkan Pak Jadi kalau Begitu kita Sudah Akhrab Dengan Dia Mungkin Kita bisa Ajak Untuk Kajian Dengan Sharing-sharing Yang Baik Bapak Menggambarkan Kepada saya Tentang Sebuah tahapan Artinya Tidak langsung Jebras-jebras Tapi lakukan Pendekatan dulu Kalau kita Sudah mulai Akrab dengan dia Maka Bisa coba Dikasih hadiah Buku Atau diajak Ke majelis ilmu Begitu maksudnya ya Pak Ya betul Boleh Masya Allah Ini hadiah Spesial buat Bapak Masya Allah Yang terakhir Yang terakhir Dari ikhwas Buat ikhwas kalian Ada yang bisa Menyebutkan Di dalam surat Apa Ayat berapa Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan Penyesalan orang Yang salah Memilih teman Masya Allah Dalam surat Al-Furqan Ayat 27 Sampai 29 Wallahu ta'ala A'lam Wallahu ta'ala A'lam Wa sallallahu Ala nabina muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakatuh Video ini Dibuat atas Partisipasi Dari donasi anda Semoga Menjadi amal jariah Bagi anda Semuanya Jangan Bagi anda 防 Lisipasi Kepala Ero prepared Kepala No Mro vent di Sampai Pint Demсти Dari Dari